Halo semuanya, hari ini kita akan lihat sebuah film yang bercerita tentang kehidupan. Jadi sekarang kita mulai ya. Di sebuah ruangan rumah sakit, ada dua bayi yang baru saja lahir. Setelah melihat kedua bayi, Susel langsung mengendong bayi yang ada satu garis di kepalanya. Dan sebisa mungkin membuatnya diam. Di dinding ruangan juga ada gantung sebuah foto yang isinya seperti bentuk piramid. Di tingkat paling tinggi ada satu garis, kemudian dua garis, dan tingkat paling bawah adalah yang tiga garis. Bayi satu garis yang dipeluh oleh Susel sudah tidur. Tapi bayi yang tiga garis, walaupun dia masih nangis dan suaranya semakin keras, Susel tetap saja membiarkannya dan terus menjaga bayi yang satu garis. Di sini kita juga sudah bisa melihat, mereka sudah ada perbedaan status sejak mereka lahir. Kemudian di tempat lain kita lihat, Tom yang sedang di depan cermin rasanya tidak puas dengan tiga garis yang ada di kepalanya. Dengan rasa yang kecewa, dia keluar dari rumah. Di luar ada banyak sekali orang yang memiliki tiga garis di kepalanya. Di sana ada banyak ruangan, setiap ruangan punya fungsi masing-masing, baik bank, supermarket, tempat belanja, dan semuanya sangat lengkap di sana. Kemudian Tom masuk ke dalam sebuah ruangan yang artinya restoran. Dan Tom cari sebuah meja kosong. Dan pencet tombol merah yang ada di dinding. Dan dari mulut pipa juga keluar sepotong daging. Dan ini adalah makan siangnya Tom. Saat Tom sedang mau makan daging tersebut, kemudian datanglah seorang dengan dua garis yang ada di kepalanya. Dia membawa secangkir kopi berdiri tepat di depan meja Tom. Dia terus melihat meja Tom tanpa ngomong apa-apa. Di dinding restoran juga ada gantung sebuah foto yang sama persis seperti di rumah sakit. Kemudian Tom dengan rasa cemas dan berdiri mempersilahkan orang dua garis untuk duduk di tempatnya. Hal ini adalah aturan yang harus ditaati oleh semua orang. Dan Tom keluar restoran sambil makan daging yang ada di tangannya. Belum sempat apa-apa, datang lagi seorang tua yang memiliki dua garis. Dengan perasaan malas dan tanpa ngomong apa-apa, orang tua tersebut langsung memberi tasnya kepada Tom. Setelah melihat garis di kepalanya, mau tak mau Tom membawa tasnya, dan ikut kemanapun orang tersebut pergi. Orang tersebut berjalan dengan bangga di depan Tom dan melewati banyak tempat. Dan terakhir sampailah di sebuah ruangan yang bertulis VIP. Dia berhenti di sana dan kemudian meminta Tom mengembalikan tasnya. Dia baru berani pulang setelah mengembalikan tasnya dan melihat orang tersebut masuk ke dalam ruangan. Walaupun di hatinya sangat marah, tapi Tom tidak berani mengungkapkannya. Aturan ini adalah aturan mutlak yang harus ditaati oleh semua orang yang hidup di dunia tersebut. Apalagi mereka yang hidup di tingkat yang paling bawah. Mereka cuma bisa mengikuti perintah orang saja. Di saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada sebuah bola yang mengenai kepala Tom. Dia langsung marah dan melihat ke arah bola datang. Tapi ternyata adalah seorang anak dua garis. Walaupun cuma anak kecil, tapi Tom tidak berani melawannya. Dia langsung mengatakan tidak apa-apa dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah sampai di rumah, Tom merasa sangat sedih. Dan dia bisa membayangkan hidupnya setiap hari hanya dihina oleh orang yang dua garis di kepalanya. Hal ini membuatnya sangat stres. Dan dia terus-menerus berpikir apakah ada cara supaya dia tidak dihina oleh orang lain. Di sini terjadilah sebuah keajaiban. Dia mendapat sebuah penghapus yang bisa menghapus garis yang ada di kepalanya. Setelah dicoba, ternyata penghapus itu benaran bisa menghapus garis yang ada di kepalanya. Dan hal itu membuat hati Tom sangat senang. Setelah menjadi manusia dua garis, Tom langsung mencobanya di luar. Dia juga sangat puas saat melihat orang tiga garis memberi hormat kepadanya saat ketemu. Tom juga langsung datang ke ruangan yang ada tulisan VIP-nya. Karena saat menjadi manusia tiga garis, dia tidak boleh memasuki ruangan tersebut. Saat masuk ke dalam ruangan tersebut, dia melihat sebuah pemandangan yang tidak pernah dilihat olehnya selama ini. Hal itu juga membuatnya sangat terkejut. Semua manusia dua garis sebagai ikan budak melayani mereka yang satu garis di kepalanya. Mereka yang satu garis bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun untuk melakukan semua hal. Setelah melihat semua ini, Tom mendapat satu ide, yaitu menghapus lagi satu garis di kepalanya. Setelah menjadi manusia satu garis, Tom langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dengan bangga dan langsung dilayani oleh mereka yang ada dua garis di kepalanya. Hal itu membuat Tom mengingat kembali saat dia menjadi manusia tiga garis dan harus melayani mereka yang dua garis. Sekarang semua manusia dua garis harus melayaninya dan bahkan dia bisa menginjak kepala mereka. Mungkin ini adalah kehidupan yang diinginkan oleh Tom selama ini. Dan tiba-tiba ada banyak pipa yang turun dan pipa tersebut menyendot semua manusia satu garis ke dalamnya. Pipa tersebut sangat panjang dan setelah melewati perjalanan panjang akhirnya Tom dikeluarkan melalui salah satu dari mulut pipa. Tapi sayangnya bentuk Tom sudah berubah menjadi sebuah daging. Terima kasih telah menonton!